Selamat datang kembali di channelnya guys, saya Ikmaewey, guys, sekarang kesempatan nih lagi meliput ini yang gak lajem nih ini mesin Mega Pro, suka dipakai balap sama jokinya tapi ini ada yang gak lajem nih gearnya ini ya Allah ya Robi, ini ukuran 70 kalau gak salah ini 60 custom nah dengan gear sebesar ini apakah berpengaruh terhadap getaran mesin atau bodinya nanti kita tanya langsung kepada ownernya ini gearnya ukuran 60 ini sekitar 70 ini semuanya bikinan handmade orang Tasik Malaya mantap nanti kita lanjut pak mohon dijelasin sebenarnya ini tuh basic motornya tuh apa dulu pak? oh ini ya kalau basicnya tuh yang utama itu gear boxnya oh enggak maksudnya basic motornya tuh dari Mega Pro atau ada tiga? oh ini basicnya itu antara Mega Pro dan tiga tiga ada gitu jadi langkah perpaduan perpaduan itu kalau yang ini ya ini 60 60 yang depan 12 nah tapi saya kalau yang untuk yang angka datang nanti akan bikin yang 70 lebih besar lagi gitu berarti ini buatan sendiri pak gininya? bahannya dari apa pak? banyak itu ya besi biasa besi biasa? besi biasa ini tuh awalnya ngeriset sendiri atau dari orang lain atau gimana pak? ini riset sendiri ini riset sendiri gak pernah lihat gak pernah apa itu dari pemikiran sendiri lah nah terus pak ini kan mungkin belum banyak orang yang ngetahui pak kan di gearnya itu ada yang bolong-bolong tuh pak itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih pak? ya ini yang pertama itu untuk meringankan lebih jadi meringankan? ya beban gak putaran lupiah? untuk mengentengkan lah, ngetengkan putaran gitu terus yang kedua ya kelihatan lebih lumayan gitu loh bentuknya gitu kalau dipolosin kan ngeblank terlalu ngeblank gitu ya bener-bener jadi yang pertamanya itu untuk meringankan gitu ada putaran gak terlalu berat gitu oke nah terus ini pak dari segi mesin nih ini kan gearnya besar pasti kan ada gearbox yang dirubah nah itu aturannya gimana pak? dengan gear sebesar ini gearboxnya gimana gitu pak? oh jelas itu kalau masalah gearbox itu udah jelas dirubah gitu masalahnya ini kalau primer sekunder itu orient figure ya pak jadi ini yang diutamakan dari gearbox gearbox itu kalau diperbandingkan ya gitu gigi motor standar 3,5 lah ini gigi 1 gitu ini gigi 1? eh 2,5 2,5 ini gigi 1 gitu jadi yang kedua, ketiga, keempat itu rangkaian semua gitu itu hitungannya gimana pak untuk gearbox? gearbox itu yang gigi 1 ini 19 kan ya kalau motor standar itu 18 kan ini 19 gigi 1 itu yang di as depannya as gigi cupling jadi pakai 19 mata gitu jadi nggak ada kan itu yang motor 19 jadi gigi 2 sepenah lah ini gigi 1, dipakai gigi 1 disini gigi 1 terus untuk selanjutnya patok aja nggak apa pak? jadi kalau selanjutnya emang saya menggunakannya diameter tapi rumusannya udah lupa lagi rumusannya lupa? udah lupa lagi enggak kalau saya kan nggak pakai di belak mata kan kalau mata bisa yang besar matanya bisa sedikit kan ya nah ini saya pakai diameter gitu ukurannya jadi ini dari 1 ke 2 selisihnya berapa diameternya dari 2 ke 3 berapa gitu emang kalau ini kan sudah sering gitu lihat gearbox racing dari dulu juga ya jadi diperbandingkan aja kalau lagi bikin dengan itu gitu berarti hasil riset sendiri atau hasil pengalaman? hasil pengalaman ini deh ya ini gearboxnya custom? gimana? gearboxnya custom bikin sendiri atau gimana? bikin sendiri ya sih mantap Pak ini untuk kapasitas mesinnya berapa cc? kalau dihitung ya ini langkah ya 64 ini pakai 3 operasi 200 hmm kalau clap eh kapasitas ya itu pakai standar antiger standar antiger pengapian masih standar antiger? oh enggak kalau pengapian pakai BRT BRT kan ini rangka rangka menyesuaikan karena ini kan kecepatannya meskipun gear besar itu tinggi gitu jadi torsinya itu cepet gitu kan ini enggak pakai roller iya betul ini pakai masih pakai templar ini asli original nya original figure aja gitu ini head ke atas ini original figure jadi kalau pakai templar kan cepet RPM nya lalu di grafik itu enggak kayak pakai roller makan agak gitu agak aneh ya agak aneh nahan responsif enggak supportive gitu jadi soft saya dibikin serbikian rumpah ini supaya lebih nempel ke jalan gitu nah kenapa ini kondisinya kayak berdiri gini pak kalau misalkan sepintas ya ini kayak misalkan dibawa ke circuit mungkin kok berdiri kan biasanya agak miring pakai ukuran 4, 6 ya 4, 3 sekarang kan musimnya TV itu gimana ini? apakah hasil riset juga pak? makanya saya ngereset ini soalnya ini ngereset sendiri jadi disesuaikan dengan komposisi mesin ini karena ini kan cepet gitu ya cepet itu kan dari templar itu terus dari RPM ini kan tinggi jadi kalau di setar itu enggak jalan kalau pakai shop biasa gitu jadi berputar kan itu nah makanya kan saya ngedesain shopnya harus bagaimana karena ada inspirasi yang saya bikin gitu ininya lebih jauh ke depan lebih berdiri gitu jadi ini itu penyelesaian dengan mesin mesin jadi enggak semata-mata bikin ini iya betul penyesuaian penyesuaian berarti ya ini ukuran berapa pak? untuk shop breakernya? ini kalau diukur ini berapa ya? emang enggak ukuran jadi kalau bikin ya enggak tiga kalau standar itu berapa ya? berapa ya? 36 apa ya? nah pokoknya sama aja gitu dengan standar hanya ribbonnya yang disesuaikan ribbonnya itu disesuaikan jadi enggak sama kalau buat yang dibikin kesini ini ribbonnya lebih padat ini kayak sobleker bajai bukan pak? ini mah jadi emang bikinnya itu dari mobil gitu oh pantasan gede banget hanya ini katup-katupnya bikin gitu dari ini dalam aja bikin gitu hanya ini nyasa pakai mobil SS terus pak ini untuk rantainya sendiri itu pakai rantai apa pak? panjang banget ya Allah kalau yang dulu saya yang pakai gear ini ini saya ini bikin rantainya hanya tidak gimana ya tidak efesien gitu sering ada masalah gitu mesin udah bagus ini rantai agak sering misi ya? jadi banyak penyakit lah kadang-kadang putus gitu kan bikin ini gear ini bikin ya rantainya juga bikin gitu gimana ya bikin? bikin yang dulu yang pakai gear ini makanya saya di sepura aduh ingin dipakai tepi motor harus gimana saya lah dipikir-pikir yang paling yang ini yang lebih renggang gitu cuma 3 disini ke sini kan 17 kalau ini saya kan bikin 2-3 dari sini jadi lebih lebih renggang ya? lebih renggang gitu jadi kalau ini bikin 7 lah mending pakai 3 aja lah sudah ini berapa mata pak untuk rantainya? ini yang ini 60 60 12 yang depan 12 ini 60 tapi untuk yang selanjutnya saya merencanakan mau bikin yang 225 225 itu lah 225 ya 225 pakai CR68 langkah figure asli oh gitu rencana untuk depan mau pakai ini 70 lebih gede lagi gitu nanti ya sekarang lagi direncanakan mungkin sebesar ini ya pelek metik ya hampir sama lah ukuran 14 berhasil ada emang itu orang Indonesia punya keringan kreatif tapi terkadang jarang dilirik iya iya biasanya pak nah meledih gata 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton